Hai selamat pagi tribunan saat ini saya berada di ITN Kampus Jawa Malang dan ini saat ini ada di bengkel teknik mesin Oh bengkel kreatif kreatifitas mahasiswa dan ini mereka nih mau berangkat ke Mandalika untuk mengikuti sel eko ya sel eko maraton ini saya berbincang dengan mas siapa Mas Kamarudin sebagai apa mas saya sebagai ketua himpunan mahasiswa teknologi Mas Ramallah mungkin bisa diselaskan kegiatan nanti ke ke Mandalika ini dari kegiatannya sendiri kan semini salah satu ajang kompetisi mobil hemat energi jadi kami mempersiapkan salah satu unit mobil yang nantinya akan dikirim untuk mengikuti tersebut nanti berapa tim yang berangkat ke sana untuk tahun ini kita mengirimkan satu aja ini ada namanya ya mungkin dari prototipenya ini ada ini namanya URT Naga Paksa Oh ada artinya ada apa mas URT itu berawas resim tim karena itu saudara kita juga resim tim pun maksudnya dari resim tim mobil racing yang mempertimbangkan di mandalika kalau naga Paksa sendiri tuh artinya naga yang melesat seperti pada target tersendiri mas perangkat ke Mandalika targetnya itu dari kami sudah pastinya ingin menjadi juara kami ingin membanggakan kampus ITM Malang sudah pastinya juga meningkatkan ekstensinya juga kami ingin mempertahankan kalau misalnya satu itu bisa bisa untuk bangkit bisa untuk juara terus prosesnya sampai ke apa Mandalika itu gimana Mas ya mungkin dari iya namanya siapa Mas nama saya untuk prosesnya dari awal itu pengiriman proposal kepada pihak sem setelah lolos tahap 12 dan tiga baru kita bisa resi ke mandalika ini untuk bahan pakar nya apa solar solar karena bermesin di solar Oh iya alasannya mungkin memilih bahan pakar itu apa mas karena dari waktu sebelum ini mobil ini sudah terbangun besok pada tahun 2021 kami meneruskan lalu memodifikasi sesuai dengan regulasi yang ada untuk mengikuti salah kemarahan dan untuk drivernya siapa drivernya Mas Fardyasa sejauh ini gimana latihannya untuk menuju ke Mandalika untuk latihannya Alhamdulillah tidak ada kendala lancar seperti yang diharapkan mungkin bisa dijelaskan mungkin terkait mobil ini gimana Mas speknya atau untuk untuk mobil ini sendiri menggunakan mesin Yanmar limbo L48 diesel berbahan bakar solar kemudian boninya terbuat dari latkarbon yang telah di sekal untuk regulasi Insya Allah sesuai dengan regulasi yang ada kemudian pelet kita menggunakan aftermarket material kaliper kita menggunakan isin rangka dari untuk di kategori ini berapa perguruan tinggi ya kira kalau dari kalau dari Indonesia ada 8-8 perguruan tinggi yang ini karena ini kan internasional jadi Asia Pasifik kalau total keseluruhannya kita masih belum belum ketahui ya tadi dari kampus sendiri ada target mungkin untuk targetnya yaitu menang di Lomba selesai untuk kedepannya semoga bisa nambah unit lagi yang kelas yang berbeda Oke ya terima kasih Sekian laporan saya dari ITN Malang